Halo teman-teman ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Teman-teman hari ini Dapur Cinta mau bikin sarapan pagi sambil ngeteh teman-teman Hari ini Dapur Cinta mau bikin pisang keju coklat teman-teman Lihat nih yang sangat simple tapi rasanya nikmat dan enak banget ya Bikinnya juga sangat gampang ya Ini tidak susah bikin ya teman-teman Ini saya punya pisang tanduk Ada 4 biji ya Ini nanti mau saya panggang disini teman-teman Nih kalau mau digoreng juga boleh Cuma karena digoreng kan minyaknya banyak ya Tapi mau saya panggang aja saya kasih luben ya Biar makin wangi mantep pokoknya ya Terus arti yang jelas ada mesis dan ada keju Terus ada susu kental manisnya ya teman-teman ya Pertama-tama kita mau ini dulu panggang pisangnya dulu Ini pisangnya belum dikupas ya kita kupas-kupas dulu ya Terus kita nyalain kompor dulu Ini pakai api sedang dulu ya teman-teman ya Jadi kita sambil ngupas-ngupas dulu ya Kita keluarin dulu ya Kita kupas Nih lihat teman-teman Ini pisang tanduknya pisang tanduk kuning ya Ini enak sekali nih kalau yang kuning begini ya Ini ada yang sejenis lagi kurang enak dia warna putih Kalau ini dia kuning mantep rasanya manis juga Apalagi kalau digoreng juga enak banget dia Dia kayak ada apa sih Kayak mengandung gula gitu madu gitu ya Ini enak banget kalau yang mode kuning gini teman-teman Ya saya bikinnya tidak banyak ya Hanya 4 biji ini buat sarapan pagi doang ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya udah ya Cantik ya kuning-kuning Sekarang mau saya ini dulu ya Ini kualinya udah panas Eh kalau kuali panggangannya ya Ini saya kasih blue band dulu Masih blue band secukupnya dulu ya teman-teman Kalau kurang tinggal nambah ya Ini pennya kita panasin dulu Nah udah itu jangan kita lelekan Terus pisangnya kita masukin Panggangnya jangan api terlalu gede ya teman-teman Ini malah hangus tidak mateng ya Nih kita lihat tuh kita panggang dulu Kita panggang dulu sampai mateng ya Ini ya teman-teman ya pisangnya cantik ya Coklat-coklat kuning gitu ya Ini saya mau ini dulu ya matiin kompornya dulu ya Nah sekarang mau saya angkat dulu teman-teman Ini mau saya agak itu ya Gepengin sedikit ya teman-teman ya Nih mau dibunyek-bunyek sedikit ya Dipakai ini aja ya Apa ini Sendokan ini ya Nah mau kita gini-gini dulu Tuh biar gepeng-gepeng dia Ini mau langsung saya potong kecil-kecil ya teman-teman Ya langsung dipotong gini ya Biar nanti kalau pas makannya jadi gampang gak ribet ya Kita taruh di piring dulu ya Kita baru dikasih ini ya keju coklatnya ya Nah enak banget teman-teman Wangi Ini cepat jatuh Ini kalau pagi-pagi mau ngetek Apalagi musim hujan teman-teman Wih gila mantap banget ini mah Pokoknya udah ini dah Gak usah pakai menu-menu lain ini Ini udah mantep banget pokoknya Jadi apa Gepeng-gepeng gitu ya Sekarang mau kita taburin kan masih panas nih Kita taburin mesis teman-teman Nih ya Nih ini mesis saya taruh di bagian bawah aja ya Jadi nanti dia agak meleleh gitu Jadi lebih enak nih ya Kalau biasa saya mesis saya tidak mau terlalu banyak teman-teman Tuh segini aja udah Sesuai selera masing-masing aja ya Kalau suka yang banyak ya banyakin aja ya Tapi kalau saya segini udah cukup nih Nah segini Terus sekarang mau saya kasih ini Keju teman-teman Ini ya mau saya kasih keju Kejunya kita serut aja Yang gampang ya Kita serut aja Keju Mantep pokoknya ini Oke ju Saya suka agak banyakin teman-teman Soalnya kan asin-asin tuh Saya suka sekali Enak dia Jijunya segini aja cukup Nah sekarang mau saya kasih susunya teman-teman Padahal sih ini udah mantep banget ya Kalau nggak doyang susu juga nggak apa-apa ya Nggak usah dipakai susu ya Tapi ini kan saya mau pakai susu juga ya Jadi biar makin maknyos Sarapan pagi yang penuh gigi Nih ya teman-teman ya Kita kasih susu manis Tuh Nih Oke sudah jadi Bikinnya gampang Sederhana Tapi rasanya Enak banget teman-teman nih Ya Pisang keju coklat saya sudah jadi teman-teman Bikinnya gampang kan Cepat kan tadi kan Cuma sebentar aja udah Ini udah kelar tuh Tinggal bikin teh aja udah Pokoknya udah mantep teman-teman rasanya ya Ada asin-asinnya Ada keju Manisnya dari susu Pokoknya udah enak banget dah Daripada kita beli-beli di luar teman-teman Mendingnya kita bikin sendiri Kalau beli di luar Segini aja udah harganya berapa Ketahuan kan Kalau kita bikin sendiri Aduh Ini udah bisa buat satu keluarga Makannya sarapan paginya ya Tuh Bikinnya sangat gampang Bersih lagi Kalau kita bikin sendiri Pisangnya dicuci dulu Baru dikupas Tuh Kalau biasa orang juga kan enggak Langsung dikupas Nggak dicuci-cuci teman-teman Pokoknya kalau mau sarapan pagi Mau masak Kita mendingnya bikin sendiri Dari teman-teman Ketahuan besinya ya Tuh ya teman-teman ya Udah jadi ya Tidak mau ngomong panjang lebar Soalnya ini kita sudah Pingin buat ngete ini teman-teman ya Ya makasih banyak ya teman-teman ya Sudah nonton video saya ini ya Ketemu lagi di video selanjutnya Teman-teman Makasih banyak Bye-bye 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 Terima kasih.